Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat yang mulai 20 Januari memiliki pemerintah baru di bawah mantan Presiden yang kembali terpilih menjadi Presiden Donald Trump. Bagaimana potensi hubungan antara kedua negara terutama dengan sikap Trump selama ini terhadap Tiongkok? Dengan kemenangan Donald Trump dalam BPRES Amerika Serikat, maka sebagai mitra dagang dekat Tiongkok dan juga mitra strategis komprehensif bagi Tiongkok maupun Amerika Serikat, Indonesia di bawah Prabowo Subianto berada dalam posisi sulit. Pada saat yang sama, penekanan Trump pada hubungan pribadi dengan pemimpin negara lain bisa mendekatkan kedua negara. Apalagi dengan latar belakang militer Prabowo. Saat masa jabatan pertama Trump, pemerintah Amerika Serikat juga kembali menerima Prabowo, yang saat itu Menteri Pertahanan, untuk menegosiasi pembelian peralatan tembur. Saat pemerintahan Jokowi-Dodo sebelumnya Indonesia lebih banyak mengacu ke Tiongkok untuk hubungan dagang, dan Amerika Serikat untuk perpahanan. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Prabowo Subianto belum genap sebulan, tapi sejumlah langkah pendekatan telah dilakukan Prabowo, tak hanya ke Tiongkok, tapi juga ke Rusia lewat forum BRICS. Masuknya Indonesia sebagai mitra BRICS bisa mengundang kecurigaan di Barat. On the BRICS, some people will be concerned about it because they look at the BRICS and they see Russia and China and Iran and some, you know, problematic actors like Iran and will not be thrilled about other countries joining it. My personal perspective is that, again, let's not overreact because I don't think Indonesia and India and Brazil and others are joining some, you know, anti-Western alliance here. Pada saat yang sama, Indonesia juga tetap aktif berhubungan dengan Barat, termasuk secara bilateral maupun forum seperti APEC dan G20. Satu yang tetap bisa mendekatkan Indonesia dengan Amerika adalah klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan, yang tempat tindi dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara dari Washington DC, Uni Salim, dan tim VOE.